Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ryan Adi Pratama Dari kelompok Monika tentunya Disini saya akan menjelaskan soal nomor 1 Kode ini kami buat Bersama Chandra dengan saya sendiri Disini saya namakan soalnya adalah Buatlah studi kasus mengenai konstruktor Dan terhidupasi dengan standard dan array Setiap kelompok sudah boleh melakukan studi kasusnya Dapat metode dan mengembalikan nilai Serta sorting ya Oke kita mari masuk kodenya Pertama saya menjelaskan tema apa yang kami buat Tentunya kami membuat tema itu adalah Itu ya Warnet PS5 saya ambil Jadi disini saya membuat ada kelas ya Ada kelas warnet Warnet PS5 Disini ada di dalamnya ada konstruktor ya Seperti yang ada di dalam soal tadi Kita butuh konstruktor Disini tergerasi dia itu adalah string Ada yang string, ada juga yang int Ada string juga, ada int Ada yang string juga Jadi yang intnya hanyalah durasi sewanya saja Jadi yang string ini adalah tulisan kata-kata Disini saya buat kosong ya teman-teman Dan angkanya juga di durasi sewanya itu kosong Setelah itu saya simpulkan Valium variable itu Dari harga percep itu adalah int untuk membuat suatu Saya buat suatu pemilihan ya nanti di dalam mainnya itu Ada pemilihan antara premium dan normal Di dalam warnet PS5 kami Jadi disini saya buat warnet PS5 Kalau premium itu 20 ribu dan normal itu 30 ribu Jadi dia ambil dari get itu Mengambil when ketika tempat Tempat itu menjadi tulisannya premium ataupun normal Akan berubah menjadi angka 50 ribu atau 30 ribu Jika selain dari itu akan menjadi 0 ya teman-teman Setelah itu Di dalam warnet PS5 ada 3 function lagi ya teman-teman di dalamnya Yaitu kami membuat function tampilkan data penyewa Function hitung biaya sewa dan function tampilkan biaya sewa Jadi pertama function tampilkan data penyewa Jadi function tampilkan data penyewa ini Dia akan menampilkan hanya macam nama Durasi sewa tempat dan metode pembayarannya teman-teman Setelah itu function hitung biaya sewa itu Perkalian antara 200 sewa dengan harga per jamnya itu Jadi nanti ada penjumlahan atau perkalian ya disini Setelah itu nampilkan pula biaya sewanya Jadi karena sudah dihitung tentunya akan Kita harus menampilkannya Jadi saya buat di dalamnya itu ada file biaya Dengan mengambil hasil dari function hitung biaya sewa Dia akan langsung ke dalam biaya sewa Yang akan dirupiahkan memanggil variable biaya Setelah itu masuk ke dalam Metode ya Metode yang menggembalikan nilai itu yang mana saja ya Ini tentunya get Dan juga nama depan dan stringnya ini ya Setelah itu Yang akan menjadikannya adalah sorting sekarang Yang ada di dalam fun main Oke kita masuk ke fun main Fun main disini ada java Jadi saya buat seperti biasa java util bintang Yang mengartikan bintang itu menyeluruh Jadi kita bisa mengambil suatu java ya Maksudnya mengambil kode import dari java itu Ambil semuanya saja Berbeda dengan kalau kita buat Bukan bintang ya Seperti apa namanya Kita lanjut saja Biar pada itu Oke masuknya kita akan fun main Setelah itu fun main itu ada file INP Di dalamnya situ ada scanner Scanner Jadi saya menyimpulkan INP itu sebagai Scannernya ya teman-teman Jadi disini saya menggunakan seperti biasa System in Setelah itu sortingnya Disini dalam arraynya Jadi disini ada array ya teman-teman tentunya Jadi disini saya buat Masukkan jumlah penyewa tampilannya Setelah itu jumlah penyewa itu Akan sebagai menjadi next TNT-nya Sebagai arraynya nantinya Jadi nanti pas sudah diisi Berapa jumlahnya Akan ditaruh di array ini Terus-terus akan memanggil kode Warnet class 5 Jadi warnet class 5 ini yang dijadikan Class-nya atau sebagai rumus Yang ada di dalam class tersebut Itulah mengapa saya buat class terlebih dahulu Eh menjelaskan terlebih dahulu class-nya Setelah itu ada perulangan lagi ya Perulangan untuk sebagai arraynya Kenapa? Karena kita kan jumlah penyewanya kan Nggak hanya satu Bisa saja tiga atau empat Disini saya buat perulangannya Jadi waktunya sampai jumlah penyewa ya tentunya Jadi akan di input tampilannya Akan di input data ke penyewa Keberapa misalkan Terus disini saya buat Inp nextline Karena di kanaknya saya pernah buat Kalau tidak menggunakan Inp nextline Barisnya akan jadi jelek Nanti akan saya jelaskan Di outputnya nanti Setelah itu di print nama depan Disitu ada nama depan File nama depan Terus bisa kita lihat Menggunakan inp.nextline Nah line ini apa artinya? Jadi nextline ini saya buat sebagai Tulisannya Kalau nextint itu kan Menulis angka Kalau nextline itu Kuruf Jadi nama depan itu akan Nama depan Kita bisa menginputkan Tulisannya Habis itu nama belakang juga Dua rasanya sewa per jamnya Nah disini yang bedanya Disini menggunakan nextint Jadi hanya menggunakan angka disini Nah itu kita buat inp nextline lagi ya teman-teman Setelah itu Saya disini buat Tampilan Pilihan ya Pilihan sebagai deskripsi Apa yang dilihat dari user Mau milih mana? Satu atau dua? Jadi disini saya buat Far pilihan empat Dimana akan meng-input inp nextint Jadi pilihan empat itu akan masuk ke dalam ini ya teman-teman Pilihan ini Ini dia Empat Itulah kenapa saya buat File harga mendapatkan get ya Mengambil suatu nilai Ketika Mengambil variable Empat Setelah itu Ketika masuk ke pilihan tempat File tempat Akan menyimpulkan Ketika Pilihan empat Jadi milih yang empat ini ya Angka satu atau dua Disini saya buat kayak While ya While Jadi jika tidak Satu dan dua Dia akan pilihan tidak valid Silahkan pilih angka satu sampai dua Tapi jika dia Pilih Satu dan dua Dia akan masuk ke dalam ini Premium Jadi pas kita Mengikut suatu angka Angka itu akan menjadi Suatu array Array premium dengan normal Jadi dia akan langsung masuk ke dalam ini Langsung menyimpulkan sebagai Angka 50.000 sampai 30.000 Jika yang lainnya itu Tidak ada ya Fesor Setelah itu Line print 43 sampai 57 ini Linenya itu Hampir sama seperti ini ya teman-teman Pemilihan tulisan Tapi bedanya ini Tidak ada Angka atau apapun Dia hanya menuliskan Jika kita milih Satu, dua, dan tiga Disini akan Seperti biasa Kalau pilihan Tidak ada Satu sampai tiga Dia akan menggunakan Pilihan tidak valid Silahkan pilihan Angka seantara Satu sampai tiga Terus disuruh input lagi ya teman-teman Setelah itu masuk ke File lagi ya Jadi kalau kita Input satu sampai tiga Dia akan menyimpulkan Satu itu tunai Dua itu kartu kredit Dan tiga itu e-wallet Seperti yang ada Dalam deskripsi saya buat di atas Setelah itu Ketika sudah Di inputkan semua Dia akan langsung Menyimpan ke dalam Array penyewa Jadi dia akan menyimpan penyewa Sebagai warnet Estima itu Yang berisi Konstruktor Di dalamnya ada Nama depan Nama belakang Durasi sewa Tempat Dan metode Pembayaran Jadi penyewa ini Penyewa ini Sebagai Penyimpan array Yang ada di dalam Jumlah penyewa Setelah itu Ketika dia akan Perulangan terus Sampai Atau dua kali Tiga kali Seandainya dua kali ya Jadi dia akan menyimpan Dua kali Secara tidak langsung Disini saya buat Sebagai tampilkan Menampilkan suatu Data itu Secara basi Atau secara Masih normal Jadi belum ada Urutan sama sekali Dalamnya Jadi disini saya buat In 0 Until jumlah penyewa Sama seperti sebelumnya Setelah itu Print LN Dia ambil data penyewa Keberapa Setelah itu Saya menggunakan Penyewa I Yang function Sebagai penyimpan array Tersebut Dan memanggil Tampilkan data penyewa Tampilkan data penyewa Itu yang di dalam Class warnet PS5 Ini ya teman-teman Jadi yang hanya Yang normal Setelah itu Ambil tampilkan Biaya siswa Tampilkan di siswa Yang Ini Biaya siswa Biaya sewa Maksudnya Maksudnya Biasa sewa Jadi disini Dia tentunya Bakal dihitung Biaya sewanya Terus dia akan Memanggil yang ini Setelah itu Dia akan ngeprint lagi Saya buat Yang bisa mengurutkan Ya teman-teman Jadi disini Saya buat Bubble short Betulnya Jadi Untuk membuat Urutan tersebut Bisa menggunakan Sebenarnya bisa menggunakan Short jenti Di dalam kode Di dalam kode Yang dimiliki Code line tersebut Tapi karena saya Ingin membuat manual Maka saya Mempunyai Cara Kode Pembuatan Bubble short Jadi disini Awalnya Saya buat 40 0 Kontil hingga Jumlah penyewa Itu Dikurangi 1 Nah disini Logikanya Disini Di dalamnya lagi Saya buat 4j Itu 0 Kontil hingga Jumlah penyewa Dikurangi Ini Kurang 1 Jadi Maka perulangan Akan bisa pengurangan Dalam bagian ini Nah itu Ifnya Jika Penyewa j Penyewa j Itu bagian ini 1 Durasi sewa Durasi sewa Itu yang ini Jadi Kayak Yang ini Dia mengambil Durasi sewa Saya ambil Jadi Jika durasi sewa Lebih besar Daripada Durasi sewa Yang ditambah 1 Dia akan Menyimpan Dalam temp Penyewa j Setelah itu Penyewa j Akan Menyimpan Suatu hal J ditambah 1 Dan dia akan Mengambil yang terbaru Lagi sebagai temp Jadi dia akan Terus berulang Sehingga Percari yang terbesar Jika dia Setidaknya Ifnya ini Yang paling mempengaruh Jika dia paling besar Dia tidak akan Berubah angkanya Jadi dia ambil Yang paling ter Eh maksudnya Ambil yang terkecil Karena saya buat Sini adalah Lebih besar Di durasi sewa Dimana kan J tambah 1 Bukan J kurang 1 Setelah ambil Dia durasi sewanya Terkecil Setelah itu Saya lanjutkan Setelah itu Sudah dibuat Kugian ini Saya menggunakan Tampil lagi Menampilkan lagi Sekali lagi Dengan cara Yang setelah Diurutkan Jadi Jadi aku tampilkan Data penyewa Setelah itu Tampilkan bahasa sosial Setelah diurutkan Saya masuk Ke prakteknya Saja ya Ini saya Buat Dua ya Setelah itu Nama depannya Saya buat Adi pertama Adi ya Adi salah Dan pertama Disini dua Asis sewa per jam Saya buat Tiga jam ya Karena Saya ambil yang terkecil dulu Biar bisa Dihat urutannya Setelah itu Setelah itu premium 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 Tormal Saya ambil yang Normal Untuk tunai Setelah itu Saya buat Kedua Dan Datak penyewa Kedua ya Saya buat Chandra Dengan Pryoga Setelah itu Durasi sewa per jam Saya buat Dua Nah Jadi disini Saya pilih lagi Saya milih Yang premium Ambil Yang tunai Disini Ada dua Tampilannya Seperti ini Ini tampilannya Belum terlurut ya Teman-teman Jadi disini Dia ambil Tiga jam Dengan dua jam Dan harganya Emang lebih mahal Biar sewa yang ini Tapi yang saya ambil Adalah mengurutkan Penyewa Berdasarkan Durasi sewa terkecil Jadi durasi sewa terkecil Jadi dua jam Seperti yang ambil dua jam Jadi dia ambil langsung dua jam Bukan dari harga Bukan dari biaya sewa Melainkan dari Durasi sewa tersebut Jadi setelah diurutkan Dia ambil yang terkecil Jadi Chandra Pryoga ini Akan ambil langsung teratas Jadi begini saja Output saya ya Sampai disini saja Nomor 101 Brief